Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rima Merati NPN 1863 0704 Disini saya kelas di Mampir Reguler Pagi Banjar Mesin Disini saya akan menjelaskan tentang teknik evaluasi Yang pertama ada tujuan Tujuannya adalah memiliki tiga bagian Yang pertama adalah melihat seberapa jauh sistem berfungsi Yang kedua melihat efek interverse bagi pengguna Yang ketiga mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sistem Nah disini ada juga jenis-jenis evaluasinya Ada tiga juga yang pertama dalam kondisi percobaan Yang kedua dalam kondisi lokasi kerja sebenarnya Yang ketiga produce court design Selanjutnya ada mengevaluasikan perancangan Evaluasi terjadi setelah proses perancangan Evaluasi pertama sistem idealnya dilakukan sebelum implementasi dimulai Jika perancangan evaluasi kesalahan dapat dihindari Karena perancangan diubah atau diperbaiki sebelumnya Setelah melihat metode dibuat untuk mengevaluasikan perancangan sebelum diimplementasikan Yaitu ada empat yang Cognific, explore, how rich is evolution, average basis, model basis Nah disitu ada menjelaskan tentang implementasinya Yang ketiga mengevaluasikan implementasi Perbedaan yang besar dengan evaluasi perancangan adalah Keberadaan implementasi sistem yang ada dalam bentuk Hal ini dapat dimulai dari simulasi kemampuan interaksi sistem Sebagai contoh, reader of apps Melalui fungsi for to fee dalam dasar sampai Dengan sistem yang telah diimplementasikan secara keseluruhan Ada tiga faktor Ada tiga faktor mengevaluasikan implementasi Yang pertama subjek Yang kedua variable Yang ketiga hypothesis Yang terakhir adalah memilih metode evaluasi Ada delapan faktor membedakan teknik evaluasi yang berbeda Yang membantu kita dalam memilih teknik yang sesuai Yang pertama tingkat siklus Yang kedua evaluasi Yang ketiga tingkat objektivitas dan subjektivitas Yang keempat ukuran yang bersedia Yang kelima informasi yang bersedia Yang keenam Kesiapan dari sistem respon Dan kedelapan sistem gangguan yang tidak secara langsung Sumber yang bersedia Sekian Terima kasih penjelasan dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!